Hai itu temen-temen sekarang kita pagi ini nih udah dibangunin sama si sekutilang kilang sakti kita kasih makan dulu temen-temen nih nih dan ikut langkah teman-teman sekutilangnya dibangunin kita udah minta makan nih tuh minta makan ya ini putri balik ini kita kasih pura ya temen-temen pura kita kasih ayo nih makan ayo cepet tuh dimakan temen-temen tuh gue minta makan dia lapor ayo makan lagi terus ngerti lagi nih satu nih nih tuh nih satu lagi nih 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 lagi tadi minta makan tuh minta makan dia ini satu lagi nih udah kita deketin biar dia mau ini padahal udah mandiri temen-temen ya udah bisa makan sendiri tapi udah minta disuapin terus enggak tahu kenapa nih manja banget ya nih si Rizka temen-temen hari ini enggak kita jemput pagi ini tuh udah lagi kita tandani dulu karena cuacanya mendung temen-temen tuh gerimis ya tuh basah ini tuh si jala kebawanya tuh lihat si jala kebawanya ngeliatin temen-temen kita kita lagi kasih makan si kutilang sakti tuh ini kutilang ya udah sebelum makannya udah ya dikit-dikit aja makannya kekencangan gimana nih malah ya udah tutup ya Oke sekarang kita tutup temen-temen kita yang minum temen-temen temen-temen ngopi temen-temen sedap banget temen-temen yang ngudut kita ngudut selak tontonnya yang jantan lagi makan tuh betina dua tuh satu betina di bawah satu betina di samping si jantan ini suku kutilang ini kalau kita terbangin lagi lebih baik lagi ke kita temen-temen nih ya kita terbangin nih soh Nuh kesini aja perlu dikasih makan nah nih kesalah tuh di tanah jadarin aja main di tanah dia kamu lihat mukmana dia mainnya nih apakah kita pindah tempat dia masih ngikutin kalau udah kenyang coba kita selalu dulu kita jalan tuh 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 ngikutin nggak dia atau aus tuh dia temen-temen nyeri minum dia temen-temen nyeri minum dulu dia tuh temen-temen minum dia temen-temen tuh tuh minum dia minum dia temen-temen tuh tuh yang printa pida gamutribang to minum lagi gamutribang ne no udah kaya burung jalak doya na jalan gamutribang ne si ne dan kita tungguin nanti dia nyamperin juga kok tapi emang gini kalau kenyang keadaan kenyang nah sini tajam itu kaki nih susah-susah mulai nakal mulai dewasa mulai nakal gak kaya pas baru-baru kita ambil jadi harus kita biasain kayak gini teman-teman keadaan lapar kita lepas nah ngamperin kan dia keadaan lapar kita lepas terus kita kasih makan berarti dia itu bonding sama kita terikat sama kita teman-teman nah cun supaya dia menganggap kita itu sebagai orang tuanya tuh udah udah pedak loh disini tuh udah diem tenang dia aman dia tuh sini tuh nyamperin dia tuh ini deket banget tuh ngopi rokok gak jangan kamu kan bukan perokok gak boleh ya gak boleh ya ngerokok ya ya tenang dia tuh nih tuh tuh ini kalau kita pindah lagi ke tempat tadi tempat kita pertama kasih makan langsung ikutin lagi coba padahal lihat tuh udah kenyang kita pindah kita panggil lagi ya nih serius mau keluar lagi ini kita panggil dia gak nyaut biasanya dia nyaut dia kalau kita siulin gitu biasanya dia nyaut langsung terbang tuh serius kamu keluar teman-teman lihat tuh bukanya tuh di bawah berikut tuh ini kita panggil kan lihat tuh lihat tuh udah mau terbang cuma males dia panggilnya jalan kamu tuh burung ya kan bukan mama lia bukan siliska siliska jalan dipanggilin oke ini ada sayap dia mau jalan nih panggil lagi udah kita biarin aja teman-teman kita juga dia nyamperin gak ada kita lihat kita agak jauh dari dia panik dia gak ada orang tuanya nih nyamperin dia dikit lagi kelihatan dia telingok-telingok tuh dia panik nol nyamperin tuh dia tuh nampilnya ke situ gitu doyannya dia garin aja lah kita cek siliska coba hei diem lah kita lah diem lah mau keluar hujan nanti pilok tuh siliska gak boleh keluar siliska gak boleh keluar gak siliska gak boleh keluar hujan nanti pilok gak ada mataharinya soalnya siliska jadi siliska itu hobinya main temen-temennya senang main tuh ini kita buka lagi tuh ini udah udah lecet nih dia nyindul kandang mulu tuh panik-panik minta keluar minta main minta jemur ini gak ada mataharinya udah-udah-udah udah masuk lagi rizka udah-udah-udah udah-udah si kutilangnya nyamperin tuh temen-temen tuh udah di ember dia kita tutup lagi si Rizka udah ini si Rizka eh si Rizka si kutilangnya nih ini nyamperin dia nah tuh tuh gitu-gitu bertahap-bertahap padahal tuh dia udah bisa terbang jauh temen-temennya tadi aja tuh sebelum saya dibangunin sama dia itu udah terbang ke ponceri sana tuh atas no ponceri ujung itu udah terbang dia nyari makan ceri nah tuh tuh nah ini nyamperin nih dia di handphone nih kamera nih tuh 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 udah sini diunjung nah ntar jemur kalau ada matahari ya grimis soalnya oke 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 ini belum belum ada yang pas temen-temen yang namanya coba temen-temen tolong bantu kasih nama tulis di kolom komentar ya ini namanya siapa yang bagus yang cocok buat si kutilang sakti ini kan ini jenis kelaminnya sekali lagi jantan ya temen-temen lihat ini kalau dia udah bibirnya udah udah putihnya basahnya basahnya udah emang hitam semua baru kita gak ditandarin temen-temen udah biarin aja kita kayak lepas kayak burung merpati atau burung darat temen-temen biarin aja ada main kemana terpulang sendiri biarin aja kalau kutilang itu kayak gitu temen-temen ya sifatnya dia tuh setia sama owner ah terbang lagi dia sini dim-dim sini dim-dim dia tuh gak kayak burung culok-culokan kalau dari anakan kita piara iya seumur segini dia nurut ngikutin terus cuman kalau udah dewasa udah ada eh diem-diem dong ini lagi direkam nih dah disitu diem-diem tapi kalau udah di ini cukup-cukan itu di alamnya udah ada di dari sekitar kita kita lepas terus ada burung liar yang datang nyamperin dia pas ngikut langsung ikut dia temen-temen nyamperin langsung ikut terbang dia udah gak balik lagi kalau kutilang ini enggak malah tuh ada burung liar diserang sama dia karena ini tuh teritori dia ya ini wilayahnya dia ini pendatang baru diserang sama dia tapi dia diikutin burung liarnya tapi dia baik lagi temen-temen gak akan kemana-mana nah itu lah serunya main burung kutilang eh jangan gak boleh gak boleh ya gak boleh kamu bukan kamu bukan makan ini kamu makannya buah kamu serang gak lah temen-temen cukup video sampai disini lah ya pengetahuan kita kita edukasinya cukup sampai disini soal burung kutilang terus kita lanjut lagi temen-temen bye-bye bye-bye selamat menikmati